halo halo guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi di channel saya ini ya ya kali ini saya akan review sebuah room nih dari flame OS ya yang kemarin sudah ini saya tampilkan di shot video ini tampilannya menurut saya mirip Mewi untuk tampilannya karena ada di sini nih namanya ada temanya dan lainnya ya kayak ini tampilannya untuk dayal ini Android 11 ya kalau yang kemarin kan Android 10 kalau misalkan flame OS yang kemarin ini udah Android 11 ini tampilan pesan Hai untuk tema ini rata-rata berbayar jadi untuk tema saya nggak bisa ganti ya jadi ya ini saja paling kalian bisanya makanya kesan ini ke desktop desktop ini tampilannya seperti ini disini ada ikon corner maker terus ada wallpaper-nya ini kalau yang ini enggak ada lockscreennya ya ya ada audio-nya contohnya ya hanya kayak gini saja Hai hanya kayak gini saja Hai tapi ganti-ganti yang penting konek internet Hai nukin jerti ini bisa tapi kalau yang ini dynamic wallpaper ini ada ada audenya guys ini setiap ini ini warnanya beda-beda-beda ini ungu ini gading jadi 1234 hanya empat untuk lainnya untuk lainnya online tapi harus bayar ya ini enggak bayar kalau wallpaper ya tema yang bayar Oke kita coba yang umur jadi ketika dikunci ini kayak gini nanti beberapa detik ini audenya tapi saya matikan audenya itu karita juga keluar ini fingerprint bisa Hai misalnya ini bagus guys selanjutnya kita ke setting ke audi untuk audi misalkan kalian yang ini udah hidup ya audenya tapi kan disini saya seomodenya bukan yang always kalau kalau always nanti nyala terus poros patrenya jadi saya touch display saja kalau always display nanti nyala terus ini nyala terus karena ini kan belum amulet jadi ini poros ini poros karena ini ternyata enggak nyala ya seharusnya kan nyala seharusnya 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 nyala ya ternyata audenya agak eraf ya paling yaitu saja notifikasinya saja untuk lihat notifikasi terus look sound nggak ada nggak ada yang baru untuk notification masih sama ya teori sistem nah disini ini ada flame historical temes tema sini kalian bisa nostalgia nah ini flame OS versi pertama ya ini 2009 terus ini 2011 jadi setiap tema ini tema sebenarnya tema ya nah untuk merubahnya kembali kalian buka setting kalau enggak kalau enggak di tema juga bisa tem tem terus ke tema ya tema terus ke klasik ini akan muncul kalau kalian download ya oke oke selanjutnya kita coba ke apa apalagi ya apalagi ya banyak karena kebanyak guys ini untuk ke 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 tempat juga tempat 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 Hai 12 tapi ininya enggak ada kalau misalkan mau ada ini bisa seperti Android 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 10 ya 11-12 juga sama ada ininya cuma ini bisa dihilangkan guys pakai yang ini Hai harcian terbaru ini lebih sensitif menurut saya lebih enak pakai yang ininya hilang terus untuk security untuk fingerprint bisa tetapi untuk face unlock saya coba ya ini nggak bisa kameranya muncul cuma nggak bisa karena memang belum ini belum di apa belum belum diperbaiki untuk face unlock tapi yang yang paling penting kan fingerprintnya bisa ini sangat bagus menurut saya ya semut juga ini saking semutnya bentar kita ganti tema Hai kalau ini kan enggak kelihatan ya di kayak normal-normal saja tapi kalau kalian pakai yang wallpaper live kelihatan ya kayak kayak berat ya tapi sebenarnya enggak ya Hai karena belakangnya ada wallpaper jadi kelihatannya patah-patah tuh set ya jadi kalau kalian pengen yang semut banget ya wild papernya jangan yang ini kan ini agak patah-patah Oke tapi enak guys Oke selanjutnya kita ini kan tampilan ininya kayak miwi mirip sedikit lah ini bisa di enggak di jadi kalau kalian mau nambahin ini dikisar yang ini ini untuk notifikasi saja ini untuk nambahin drag icon terus ada lagi yang berbeda yaitu ketika face linknya kalian pencet ini nggak terang guys ini nggak terang mungkin kayak iPhone itu kalau dipencet lama terus digeser tapi ini enggak enggak bisa dipencet lama jadi enggak bisa ngeser ini sangat terduk enggak terang ya tapi kalau kalian pengen terang pakai yang face link yang disini ini terang ini terang banget ini jadi kalau yang disini enggak terang tapi kalau disini terang untuk Wifi nggak terlalu apa namanya Wifi nya itu di HP saya ini seharusnya kalau di tempat ini seharusnya full di tempat saya duduk ini tapi disini ini enggak full hanya 12 mungkin itu tidak tahu di device kalian tapi kalau kalian enggak pakai Wifi ya enggak masalah tapi saya enggak masalah pakai Wifi karena saya deket termasuknya dari rotenya Oke selanjutnya apalagi ya oh iya untuk gig band kita lihat ke gig band hai 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 penyat tinggi termasuknya lumayan tinggi ini ke deteknya meizu 18x 315 dan 1215 lumayan tinggi di sini enggak ada jenis prosesornya tinggi ini ke deteknya meizu 18x terus kita akan coba ke antutu dan antutu ini sangat rendah guys kenapa saya bilang sangat rendah karena ini GPU nya Gertek semuanya Gertek tapi hanya 175 ribu sangat rendah ya dan di sini saya coba kemarin saya coba tes lagi ya dua kali benchmark tetap ya ini sama 175 yang persis ya persisnya di belakang dua digit di belakang ya termasuknya sama dan ini untuk CPU nya ke deteknya snapdragon 870 ini enggak masalah menurut saya karena ini kan portan ya yang penting untuk pemakaian enak ini misalkan kalian suka dengan UI baru ini recommended lah pakai room ini selanjutnya kalau untuk main game sebenarnya enggak ada masalah tetapi kalau kalian main game sambil recording ini kemarin saya coba di Mobile Legends ya Mobile Legends dengan settingan grafik ultra ini patah-patah guys tapi kalau lagi recording itu di HP nya enggak terlalu patah-patah masih bisa buat main tetapi hasilnya itu yang menurut saya menurut saya hasilnya kurang recommended untuk recording tetapi kalau recording misalkan kalian mau recording itu mungkin grafiknya di turunin jangan yang ultra yang paling bawah terus harus pakai mic guys karena ini kan suaranya mic nya pokok kan di sampingnya ini nah disini jadi suara kalian itu ketutupan suara apa namanya suara game nya tapi kalau kalian pakai mic suara kalian akan jelas juga tidak tidak ketutup ini suara game oke jadi saya tidak tes game ya karena baterai nya ini tinggal 11% yang jelas untuk game lancar kalau enggak recording video oke ini game nya ada kemarin sudah saya mainkan PUBG sama Mobile Legends terus live after ya tapi ini baterai nya tidak memungkinkan kita langsung saja ke tutorial cara install nya ya ini agak lama kalau untuk mematikan harus pencet power yang agak lama baru dia akan muncul terus mencet karena dia pasifnya room untuk cina version ya jadi bahasanya nya bahasa inggris kalau kalian gak suka bahasa inggris ya paling bahasa cina ya guys ya paling bahasa inggris aja lah kalau kalian gak bisa bahasa cina oke oke selanjutnya kita ke yang pertama kalian harus delfik setelah itu format data ya yes setelah itu kalian install install ya flame swipe ya kalau sudah selesai kalian ini ya kalian format data ketik yes setelah itu reboot to system mungkin ini videonya agak lama tapi gak tes game ini flame wise kalau yang kemarin Android 10 kalau gak salah ini yang sudah Android 11 nanti mungkin nunggu yang Android 12 akan lebih bagus lagi oke ini tampilannya ini tampilannya ini loadingnya oke oke mungkin itu saja tutorialnya ini mohon maaf agak lama karena memang tadi menjelaskannya agak lama ya guys tapi gak apa-apa semoga tetap senang kalian oke mungkin itu saja semoga bermanfaat jangan lupa like subscribe dan komen terima kasih dadah massis teman terima kasih teman teman